Warga Labu Deli Sedang, Sumatera Utara menggeruduk lokasi penampungan Rohingya. Warga menolak pengungsi Rohingya ditampung di wilayah mereka. Warga Labu Deli Sedang menggeruduk aula kantor Camat Pantai Labu, tempat 146 pengungsi Rohingya, ditampung 24 Oktober. Warga mendesak agar para pengungsi Rohingya segera dipindahkan dari kampung mereka. Ibu-ibu dalam aksi ini tampak memaksa mengusir langsung pengungsi Rohingya, namun ditahan oleh sejumlah petugas polisi dan aparatur Camat. Sekretaris Camat Pantai Labu menyebut, resahkan warga saat ini masih dalam proses koordinasi dengan pemerintah kebupaten. Masyarakat memang keberatan, ini masih dalam tahap koordinasi dengan kebijakan selanjutnya. UNHCR, Iyom, dan imigrasi sudah ada, sudah datang, mereka lagi asesmen pendatangan kepada masyarakat ini. Sebelumnya, 146 pengungsi Rohingya mendarat di perairan Pantai Dewi, kecematan Pantai Labu, Deli Sedang, Sumatera Utara pada selasa lalu. Para pengungsi kemudian ditampung sementara di gedung aula kantor Camat Pantai Labu, Deli Sedang. Di tempat penampungan sementara, pengungsi Rohingya kemudian diperiksa oleh petugas dari imigrasi dan UNHCR untuk melengkapi data-data dari masing-masing pengungsi. Terima kasih.